Pocel longsor yang terjadi di Desa Cikarang, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat beberapa hari lalu, jalan penghubung dua kampung masih terputus. Warga kampung Cikarang dan kampung Cibuluh pun masih terisolir akibat tertutup material tanah longsor. Untuk menangani hal ini, Bupati Bandung Barat Abu Bakar langsung meninjau tempat kejadian dan akan segera menerjunkan alat berat untuk mengeruk longsoran tanah sehingga akses jalan bisa kembali normal. Longsor tebing setinggi 30 meter di kampung Cikarang, Saguling, Kabupaten Bandung Barat yang telah melulu lantahkan kampung tersebut. Hingga kini akses di lampu hubung kampung Cikarang dan Cibuluh masih terputus. Akibatnya warga masih terisolir. Sabtu pagi, Bupati Bandung Barat Abu Bakar datang dan meninjau lokasi longsor. Bupati Bandung Barat mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin menerjunkan alat berat ke lokasi sehingga perekonomian warga bisa kembali normal. Kejadian hari Senin itu terjadi serempak di beberapa titik sehingga alat berat ini kan terbagi. Sehingga tentu saja karena tidak bisa serempak ditangani mungkin saja ada beberapa titik seperti hanya di sini yang merasa terlambat. Tapi kami yakin bahwa tadi juga didapatkan informasi bahwa alat berat ini juga insya Allah hari ini juga akan dikirim ke lokasi ini sehingga itu akan mendapat penanganan. Memang alat berat ini sangat terbatas sehingga apabila kejadian dalam waktu dan kurun waktu yang sama tentunya akan diberlakukan prioritas. Longsor yang terjadi di kampung Cikarang, Saguling adalah yang paling besar karena telah menimbun dua rumah dan satu orang terluka serta belasan rumah lainnya terancam.